Pemirsa lagi-lagi kabel sepanjang 25 meter milik PDAM Cabang Simpang Terusan di Kabupaten Batanghari kembali di kondol kawanan pencuri. Mirisnya aksi pencuran ini sudah masuk yang ke-17 kalinya. Kawanan Maling kembali memotong dan mencuri kabel intek milik PDAM Cabang Simpang Terusan yang beralamat di desa Pasar Terusan, kejabatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Akibatnya seribu lebih pelanggan PDAM terganggu saluran air bersih ke rumah. Pencurian kabel PDAM ini terjadi dua hari lalu, saat tugas tengah tertiru lelap. Petugas baru menyadari saat ingin menghidupkan air pada pagi harinya. Imbasnya, lebih dari seribu pelanggan PDAM tidak bisa menikmati air bersih selama tiga hari ke depan. Menurut keterangan petugas, kabel yang hilang diperkirakan mencapai 25 meter. Petugas juga mengaku aksi pencurian kabel ini sudah yang ke-17 kalinya sejak PDAM didirikan. Kejadiannya boleh ditahui subuh tadi, cuman kemungkinan terjadinya kemalingannya di sekitar dini hari sekitar pukul 2. Karena ada saudara teman kami yang berjaga di sini, ada sedikit menyerugakan, ada yang bilang masuk ke kantor, dia antara sadar dengan tidak. Kalau boleh kami hitung sekitar kejadian yang 17 kali, kemungkinan pas saat waktu tidur dia beraksi. Untuk dampaknya sangat besar. Yang jelas, pelanggan di sini sudah seribu seratusan pelanggan. Yang jelas, dalam waktu dua hari, tiga hari, pendampak untuk seluruh pelanggan yang ada di cabang simpang terusan ini. Karena normalisasi, apabila sudah perbaikan nanti, normalisasinya sekitaran tiga hari. Saat ini pihak PDAM tengah memperbaiki dan mengganti kapil yang hilang. Sementara untuk mengantisipasi kejadian yang serupa, petugas berencana akan mengalir listrik di sekitar lokasi yang menjadi incaran para pencuri. Selamat Riyadi, Cek TV Melaporka.